Jika melihat soal seperti ini, maka cara mengerjakannya adalah kita akan menggunakan konsep garis singgung dan juga konsep turunan. Turunan dari Y sama dengan AX pangkat N adalah, ya aksen sama dengan N dikali A dikali X pangkat N-1. Pertama-tama, kita akan mencari titik A dan B-nya. Diketahui dari soal bahwa aksisnya adalah 2. Aksis itu adalah X. Maka, karena A ini ditempatkan di posisi X, maka A-nya adalah 2. Kemudian kita akan mencari B. Caranya, kita substitusikan X sama dengan 2 ke dalam persamaan Y. Maka akan mendapatkan Y sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 3. Sama dengan 8 dikurangi 8 ditambah 3 adalah 3. Maka, B-nya ini adalah 3. Sehingga, titik A, B adalah titik 2, 3. Kemudian kita akan mencari gradien dari kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 2 X kuadrat plus 3. Cara mencarinya adalah kita akan menurunkan terlebih dahulu Y-nya. Maka akan menjadi Y aksen sama dengan 3 X kuadrat dikurangi 4 X. Nah, kemudian kita substitusikan X sama dengan 2 ke persamaan Y aksen. Akan menjadi Y aksen sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 2. Sama dengan 3 dikali 4 dikurangi 8 adalah 12 dikurangi 8 adalah 4. Nah, 4 ini adalah gradiennya. Nah, kemudian dari soal kita diminta mencari persamaan garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus kurva tersebut. Nah, kalau tegak lurus, maka gradien persamaan garis tersebut atau dapat kita tulis M1 itu sama dengan minus 1 per gradien kurvanya, yaitu kita sebut saja M. Nah, M ini adalah gradien kurva yaitu 4. Jadi, M sama dengan 4. Gradien garis normal tersebut adalah M1 sama dengan minus 1 per 4. Kemudian, kita akan substitusikan ke persamaan garis singgung. Persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1 sama dengan M1 dikali X min X1. Y1-nya dan X1-nya tidak lain adalah 2,3. Maka, ini akan menjadi Y dikurangi 3 sama dengan minus 1 per 4 dikali X min 2. Y min 3 sama dengan minus 1 per 4 X ditambah 1 per 2. Y sama dengan minus 1 per 4 X ditambah 3 ditambah setengah adalah 7 per 2. Kemudian, kita keluarkan 1 per 4-nya. Maka, akan menjadi sama dengan 1 per 4 dikali min X ditambah 14. Jadi, ini sama saja dengan 1 per 4 dikali 14 min X ya. Jadi, jawaban kita adalah yang E. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.